Dua terdakwa dugaan korupsi jasa kebersihan RSUD Kolonel Abunjeni Bangko akan segera menjalani persidangan dengan agenda pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi. Para terdakwa disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat 1, Subsidar Pasal 3 Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dua terdakwa dugaan korupsi jasa kebersihan RSUD Kolonel Abunjeni Bangko Merangin yakni mantan Direktur RSUD Kolonel Abunjeni Berman Saragi bersama rekannya Febi akan menjalani persidangan dengan agenda pembacaan dakwaan oleh penuntut umum kejari Merangin di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi 15 September 2022. Diketahui Berman Saragi selaku pengguna anggaran pada kegiatan jasa kebersihan tahun 2017 sampai 2021. Kemudian Febi selaku pelaksana kegiatan atau pihak ketiga pada kegiatan tersebut. Dalam penyelidikan ditemukan jumlah tenaga kerja dan jumlah bahan kebersihan yang tidak sesuai dengan yang tertera dalam kontrak. Diduga peran kedua tersangka melaksanakan kegiatan tidak sesuai kontrak sehingga ditemukan jumlah nilai pembayaran lebih besar dari nilai pekerjaan sebenarnya dengan kerugian negara sebesar lebih dari 648 juta rupiah. Pumbas Pengadilan Negeri Jambi, Yandri Roni mengatakan para terdakwa akan menjalani sidang pada Kamis 15 September 2022 dengan majelis hakim yang diketuai Hakim Budi Chandra dengan hakim anggota yakni Hakim Yovistian dan Hakim Yassinta Manalu. Nah, majelis hakimnya setelah dipelajari oleh Ibu Binang, oleh Ibu Ketua Pengadilan Negeri, Ibu Kepi 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 Jambi, ditunjuklah Pak Budi Chandra Permanak, SHLH, sebagai Ketua Majelis, Pak Yovistian, SH, dan Bu Yassinta Manalu. Yang mana persidangannya untuk membaca dakwaan pada tanggal 15 September 2022.